Pemirsa server Sistem Informasi Pencalonan atau SILON untuk perseorangan yang dibuat oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat saat ini belum dapat diakses dan hal tersebut sangat berpotensi terjadi kecurangan. Untuk itu, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat meminta agar KPU segera memperbaiki server mereka sehingga pengawasan data pemilih bisa dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalbar. Pendaftaran calon perseorangan telah dibuka sejak tanggal 13 hingga 16 Februari. Untuk input data sendiri dimulai tanggal 16 hingga tanggal 20 Februari. Namun saat ini Sistem Informasi Pencalonan atau SILON dari KPU sudah dua hari tidak bisa diakses dan berpeluang terjadi pelanggaran pemilu. Bawaslu Provinsi Kalbar meminta kepada KPU untuk segera memperbaiki SILON sehingga data kegandaan dukungan serta ketidak memenuhi syarat calon perseorangan dapat diakses dan diawasi. Sampai hari ini kita selalu melakukan pengawasan terhadap sistem informasi pencalonan yang telah dilakukan atau yang dibuat oleh KPU. Cuman memang dalam dua hari ini SILON itu kayaknya sedang terjadi masalah. Kita berharap yang masalah itu bisa diselesaikan secara cepat karena proses pengawasan kita itu juga melalui SILON sehingga kita bisa memantau ya perkembangan input data itu. Data SILON KPU sendiri terintegrasi dengan server data di KPU RI. Data SILON dipakai sebagai acuan dalam memenuhi persyaratan calon perseorangan terkait data dukungan bagi mereka. Faisal menambahkan ada tujuh kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2020 yakni Kabupaten Mengkayang, Ketapang, Kapuas Hulu, Sekadau, Sambas, Melawi, dan Sintang pada bulan September mendatang. Saat ini ada empat kabupaten yang berpotensi untuk calon perseorangan dalam Pilkada 2020 yakni Kabupaten Mengkayang, Ketapang, Kapuas Hulu, dan Sekadau. Dari Pontianak, Barjan Pasore, AINews melaporkan.